Ada satu tugas penting buat kamu. Tugas apa lagi, Bu? Sini kamu. Jadi enak nih gua sama si nenek pewot. Udah tau nih Mbak Maya ini mantannya Mas Paris. Gawat nih. Kamu bisa laksanakan perintah saya. Kalau ini urusannya ini masalah keluarga, Bu. Saya gak mau, Bu. Takut kualat. Gak usah banyak alasan. Ini semua pasti gara-gara kamu sudah sekongkol sama Faris, kan? Itu lagi yang Ibu bilang. Enggak, Bu. Enggak. Kalau enggak, laksanakan perintah saya. Atau selamanya kamu gak usah kerja lagi sama saya. Ayo, makasih banyak ya Mas Arya. Tidak sama, Mai. Oh iya, besok kamu berangkat kerja saya jemput aja sekalian ya. Oh, gak usah Mas. Gak apa-apa. Saya sendiri aja gak mau merepotkan. Saya udah tau sih kamu pasti nolak, Mai. Gak apa-apa hati-hati besoknya, Mai. Kamu ponakan lucu, tidurnya gak boleh malam-malam, ya? Siap Mas Lucu. Makasih ya Pak Arya udah ngajak kita makan. Sama-sama, Bu De. Sayang, terimakasih ya Bu De udah mau ikut. Iya. Bagusnya saya pamit dulu ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Om Lucu. Iya, sayang. Mai, kamu ini loh dibaikin kok yang gak paham-paham toh. Gak paham gimana sih, Bu De? Ya, kamu kan mau dianterin sama Pak Arya, ngapain juga pakai acara nolak. Bu De, aku tuh memang beneran gak mau ngerepotin Mas Arya. Aduh, Mai. Pak Arya itu gak repot. Kalo dia repot, dia gak mungkin nawarin mau bareng sama kamu. Berarti dia senggang. Ah, tapi gak enaklah aku. Lebih baik sendiri kalo masih bisa sendiri. Lagian kalo dianterin sama Pak Arya enak lho. Ngirit. Gak apa-apa kok, Bu De. Udah masuk dulu yuk. Biar bisa istirahat. Ayo, sayang. Ayo, Bu De. Belum, Mai. Bu De itu belum selesai ngomong ya, Mai. Maya, Maya, Mai. Iya, Bu De. Bentar toh, Bu De itu masih mau ngobrol ya. Yaudah, Anissa masuk duluan ya, Bu. Eh, enak aja ke dalam duluan. Kalo dari luar itu cuci tangan. Habis itu sekalian gak mau cuci kaki tidur. Iya, Bu De. Bersih-bersih, sayang. Ada apa, Bu De? Mulai sekarang kamu tuh harus tegas sama Faris. Jangan biarin Faris itu sering-sering datang kesini alasannya mau ketemu sama Anissa. Nanti kalo Arya lihat mantan suami kamu sering datang kesini kan gak enak. Ya sebenernya aku juga bingung, Bu De. Tapi aku liat Anissa-nya mau sama Mas Faris. Keliatannya deket banget. Anissa selalu keliatan seneng kalo deket sama Mas Faris. Masa aku ngelarang itu? Apa yang terjadi antara aku sama Mas Faris itu udah masa lalu. Gak ada hubungannya sama Anissa. Jadi kalo aku mesti ngelarang Anissa untuk ketemu sama Mas Faris. Kasian Anissa. Alah, kalo anak kecil kayak Anissa itu gampang. Kamu kasih uang jajan atau kamu beli neskrim udah lupa. Tapi nanti kalo Arya menjauh dari kamu. Gara-gara liat mantan suami kamu deketin kamu lagi. Itu bahaya! Yaudah soal itu aku pikirin lagi nanti. Udah, Bu De tidur aja udah malem. Besok kan kita harus pagi lagi, Bu De. Aku ganti baju dulu. Ih! Ngomongi kok ngeyel tau ya? Gue mesak! Itu nenek peyot tau dari mana ya? Kalo Mbak Maya itu mantan istrinya Mas Faris. Sekarang dia merintahin gue yang aneh-aneh lagi. Gue sih takut ketawa sama Mas Faris. Abis gue. Udah. Nyawa anak gue tuh taruhannya. Udah dia lagi nih. Waduh. Nenek peyot kagak main-main nih. 5 juta gue ditransfer. Telepon siapa sayang? Ini Mas. Ibunya Anissa. Temennya Ilona yang kemarin masuk rumah sakit itu Mas. Rencananya aku mau ngajak Ilona buat jenguk Anissa. Karena Anissa udah pulang ke rumahnya. Sebenernya kemarin aku udah jengukin Anissa. Cuman aku gak sama Ilona. Karena Ilona masih sekolah. Jadi Winda udah sempet jenguk Anissa ke rumah Maya? Kan aku udah bilang. Jangan terlalu deket sama orang-orang seperti mereka. Memang gak semuanya. Tapi kebanyakan orang-orang susah seperti mereka itu. Mereka orang jahat. Tapi Mas. Sayang kamu dengerin aku. Kamu gak akan pernah tau. Dari kecil aku udah terbiasa melihat orang-orang seperti mereka. Tinggal aku mereka kalo ketemu dengan orang-orang seperti kita. Awalnya aja mereka sikapnya baik. Tapi lama-lama mereka punya niat yang besok. Dan aku gak rela istri aku sebaik kamu. Dimanfaatkan kebaikannya sama orang-orang yang susah seperti mereka. Mama? Ilona mas. Kayaknya Ilona mau ngajak kita sarapan. Kita sarapan dulu ya mas. Iya. Aku akan terus cuci otak Winda sampai dia mau jauh sama Maya. Setelah itu aku akan cari cara untuk merusak hubungan Maya dan Mas Arya. Karena aku gak mau semua gara-gara Maya apa yang selama ini aku bangun akan hancur berantakan. Udah Anissa aku jalan dulu ya. Bu Maya tunggu. Aduh. Aduh. Hati-hati nabrak Anissa. Bu Maya Anissa abis siapin bekal buat Bu Maya. Nanti pas makan siang Bu Maya harus makan yang banyak. Supaya gak sakit. Nih. Baik banget sih Kayang siapin bekal segala untuk Ibu. Makasih ya. Sama-sama. Kalau cuma naruh nasi terus naruh laut di tempat makan itu mah gampang. Lebih susah yang masak. Iya Bu Day makasih banyak nih Bu Day sama Anissa sama-sama siapin makanan buat aku. Senang deh kalau lihat kalian berdua kompak kayak gini. Yowis hati-hati ya Umay nanti inget kata Anissa tadi. Jam makan siang tetep harus istirahat makan biar gak sakit. Iya Bu Day. Anissa juga masih harus minum obat loh jadi gak boleh telat makan siangnya. Abis makan siang Anissa harus langsung minum obat. Siap. Gak usah dingetin Bu Day mahapal dia kapan harus minum obat. Ya udah kalau gitu supaya gak telat aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rotinya dimakan sayang. Ya. Sayang kok lama? Maaf Mas tadi baju aku ketumpahan air tapi aku udah suruh bi uci untuk keringin. Wah nanti jadikan ke rumahnya Anissa. Ilona udah kangen banget sama Anissa. Sekalian jengukin. Sabar ya sayang. Yang penting sekarang kamu sekolah dulu. Apa? Anterin Ilona ya. Apa? 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 ya? Ya. Ya. Ilona belum bisa jengukin sahabat baik Ilona. Lebih baik Ilona doain sahabat baik Ilona supaya cepet sembuh. Om Arya setuju sama Mama. Kamu kan gak bisa jenguk harus sekolah. Kamu doain aja. Supaya temen kamu cepet sembuh sayang. Om Arya juga selalu doain kok anaknya temen Om Arya. Dan sekarang Alhamdulillah udah lebih membaik kondisinya. Bisa bahaya kalo Ilona dan Winda tetap disini. Mereka bisa lebih jauh lagi ngomongin Maya. Ilona udah selesai makan ya? Pinter. Sayang juga dah. Bentar ya Mas. Aku siap-siap dulu. Bentar ya. Kenapa Mas? Kamu harus lebih hati-hati jagain Ilona. Soalnya sekarang banyak penculik yang pura-pura jadi pamannya, jadi neneknya. Jadi Mas minta. Kamu harus lebih hati-hati jagain Ilona. Ya? Iya Mas. Saya sudah selesai. Mau ke kamar. Salam ke om Arya. Iya Pak. Hah? Selanjutnya ke sekolah dulu ya. Duk-duk. Semangat ya. Makasih ya Om. Masuk duluan ya. Tatiha Faris. Bye bye. Bye bye! di